Selamat pagi, kembali kita belajar kali ini matematika wajib Pertemuan yang kedua kali ini kita akan membahas jarak antra titik Perhatikan segi 4 A, B, C, dan D Perhatikan lingkaran kuning A, B, C, D itu adalah mewakili kota Sedangkan garis-garis itu melambangkan sebuah jalan atau jalan-jalan yang menghubungkan keempat kota itu dengan masing-masing ada jaraknya Oke, kita lanjutkan ilustrasinya Nina hendak berjalan dari kota A ke kota C Perhatikan kotak hijau Jadi Nina berjalan dari kota A menuju kota C Tentukan A, rute yang dapat ditempu oleh Nina B, rute yang terpendek Mari kita selesaikan solusinya A, rute yang dapat dipilih oleh Nina yang pertama dari kota A menuju kota B Dilanjutkan ke kota C Jarak dari kota A ke kota B adalah 10 km Dan B ke C adalah 12 km Yang kedua, rute yang kedua dari kota A ke kota A ke kota D kemudian ke kota C Jarak dari kota A ke kota D ke kota C Yaitu dengan mengambil rute dari kota A ke kota A ke kota A ke kota C Yang kedua, manakah yang merupakan jarak antara titik B dan D Jarak antara titik F dan G Yaitu dapat ditunjukkan dengan anak panah biru yaitu garis FG Kemudian jarak antara titik B dan titik D Yaitu dengan menghubungkan kedua titik itu Membentuk garis BD Untuk kelima Satu, manakah yang merupakan jarak antara titik E dan titik F Dua, manakah yang merupakan jarak antara titik B dan titik D Pertama-tama kita hubungkan diagonal AC dan BD Membentuk perpotongan yang kita namakan dengan titik F Kemudian tarik garis E ke F Maka garis E ke F Garis E F adalah jarak antara titik E dan titik F Kemudian yang kedua, manakah yang merupakan jarak titik B dan D Yaitu dengan menarik garis BD Maka garis BD adalah jarak titik B dan titik D Kita lanjutkan dengan contoh Satu, dalam suatu kamar berukuran 4x4x4 meter dipasang lampu tepat di tengah-tengah atap Kamar tersebut digampakan dengan kubus ABCDEFGH Tentukan jarak lampu ke salah satu sudut lantai Perhatikan kubus ABCDEFGH Solusinya satu, tarik diagonal EG dan FH Perhatikan garis biru ini Namai perpotongan garis tersebut dengan titik C Ketiga, tarik diagonal AC dan BD Namai perpotongan garis dengan titik O Hubungkan titik O atau garis titik O dan TC Buat garis TO dan TC Oke, kita lanjutkan Perhatikan segitiga TOC Lingkaran hijau itu Coba kita keluarkan segitiga TOC dari gambar agar lebih jelas Ya, ini laga Segitiga TOC Dengan siku-siku di titik O Ya, inilah kita perbesar segitiga TOC Di ketahui TO, sambilan AE, BF, CG, DH Itu sambilan 4 cm Seperti pada soal Dimana kubus Perhatikan kubus ABCDEFGH itu Semua rusuknya itu 4 cm Hitunglah panjang AC Jadi pertama kita hitung panjang AC Dengan menggunakan teorema Pitagoras Kita langsung uraikan AC sama dengan Akar B kuadrat tambah BC kuadrat Maka AC sama dengan akar 4 kuadrat Tambah 4 kuadrat Sama dengan akar 16 tambah 16 Sama dengan akar 2 kali 16 Sama dengan akar 16 4 akar 2 tetap Sehingga panjang OC sama dengan 1 per 2 kali AC OC sama dengan 1 per 2 kali 4 akar 2 Sama dengan 2 akar 2 Jadi jarak antara lampu dengan Salah satu sudut lantai kamar Adalah sama dengan TC sama dengan akar TO kuadrat Tambah OC kuadrat Sama dengan akar 4 kuadrat Tambah 2 akar 2 kuadrat 4 kuadrat 16 2 kuadrat 4 Akar 2 kuadrat Sama dengan 2 Sama dengan akar 16 Tambah 4 kali 2 Sama dengan akar 16 Tambah 4 kali 28 Sama dengan 16 tambah 8 Akar 24 Akar 24 kita uraikan menjadi akar 4x6 Akar 4x2 sedangkan akar 6 tetap tidak bisa diakarkan Maka jarak lampu dengan salah satu sudut kamar adalah 2 akar 6 Contoh kedua Diketahui limas segitiga 6 Beraturan panjang AB sembilan 10 cm dan TA sembilan 13 cm Titik O merupakan titik tengah garis BE Tentukan jarak titik T dan O Perhatikan limas segi 6 beraturan ini Solusinya Yang pertama tarik garis AE Dimana titik O terletak di tengah garis AE Perhatikan garis hijau Kemudian tarik Atau hubungkan titik T dan O Garis TA, AO, dan OT membentuk segitiga TAO dengan siku-siku di sudut O Coba kita lihat segitiga TAO keluarkan dari gambar limas Ya kita keluarkan Inilah segitiga TAO Siku-siku di titik O Panjang garis TA sembilan 13 cm Seperti pada soal Panjang garis AB sembilan AO sembilan 10 cm Mengapa sama karena segi 6 beraturan alasnya Jadi jarak antara titik E dan titik O adalah dengan menggunakan teorema Pitagoras kita itu Kita langsung uraikan To sembilan akar TA kuadrat kurang AO kuadrat Mengapa kurang karena TA adalah sisi miring To sembilan akar 13 dikuadratkan kurang 10 kuadrat Sembilan akar 169 kurang 100 Sama dengan 169 kurang 100 Sembilan akar 69 Oke kita masuk tugas Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 5 cm Titik O adalah perpanjangan garis AB Dimana AB sembilan BO Tentukan jarak titik F dan O Kita perhatikan garis AB BO Tentukan jarak titik F dan O Menggunakan teorema Pitagoras Terima kasih Sampai jumpa